Intro Bab 2156 Apa? Tuan Cahaya dipilih ini untuk kita? Apakah anda serius? Baik Anto maupun Harung tercengai saat mendengar itu Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka Organisasi dragmar di wilayah selatan penuh dengan para ahli Ada beberapa pengawal naga platinum di tahap yang munah awal dan juga menengah Piro sembilan matahari luar biasa efektif Para praktisi bila diri di tahap yang munah itu mungkin akan merebutkannya Mereka hanyalah pengawal naga emas Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan memberi mereka sesuatu yang begitu berharga Itu mengejutkan mereka Ya kalian tidak salah aku meninggalkan dua pil sembilan matahari ini Untuk kalian berdua Iwan berkata sambil mengangguk Itu luar biasa Tuan Gusnadi terima kasih untuk pilnya Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah anda lakukan untuk kami Baik Anto maupun Harung sangat gembira ketika mereka pulih dari keterkejutannya Mereka selalu gede berlutut dan berterima kasih kepada Iwan secara emosional Anto khususnya akan bisa mencapai tahap yang munah dengan pil sembilan matahari Kemudian selama dia mendapatkan poin prestasi yang cukup Dia akan dipromosikan menjadi penjaga naga platinum sama seperti Iwan Itu adalah impian dan tujuannya selama bertahun-tahun Adapun Harung kurang lebih dia merasakan hal yang sama dengan Anto Meskipun Harung masih berada di tahap puncak alam Audana Dia tidak jauh lebih buruk daripada Anto Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap sembi yang munah Dengan kondisinya saat ini dia seharusnya berada di tahap sembi yang munah Hanya dalam dua atau tiga bulan Jika dia menggunakan pil sembilan matahari dari Iwan Dia akan berada di tahap yang munah tidak lama lagi Dan dipromosikan menjadi penjaga naga platinum Itu adalah impiannya Terlihat jelas betapa bahagia dan gembiranya mereka berdua Baiklah bangun saja Kita semua adalah keluarga disini Kita perlu melakukan semua ini Iwan berkata sambil tersenyum Dia kemudian mengulurkan tangan untuk membantu mereka berdua berdiri Setelah itu dia menyerahkan pil tersebut kepada mereka berdua Dan mereka menimpannya Baiklah Anto aku menyirim kalian berdua Untuk menyelidiki keberadaan pencuri merah Bagaimana penyelidikahnya? Apakah kamu menemukan petunjuk yang berguna? Farid dengan cepat teringat topik utama Tuan Cahyadi Setelah kita gagal mengejar pencuri merah pada malam Dia mungkin ketakutan Dia belum muncul sampai sekarang Kami belum berhasil menemukan petunjuk baru hari ini Anto melaporkan dengan jujur Tentelah pencuri merah itu sembuh licik Harid membanting meja dengan frustasi Tuan Cahyadi harap tenang Meskipun kami belum berhasil menemukan pencuri merah Kami bisa lebih tahu Yakin setelah penyelidikan kami bahwa pencuri merah bersembunyi Di area sekitar wilayah selatan dan timur Itu adalah tituan lamanya Kata Anto setelah berfikir beberapa lama Wilayah selatan dekat dengan tiga wilayah berbeda Mereka berada di sebelah wilayah barat di barat Wilayah timur di timur Dan wilayah tengah di antaranya Sebelumnya setiap kali organisasi drachmar mencoba menangkap pencuri merah Dia akan menyelinap ke daerah lain untuk menghindari penghubungan Tentu saja pencuri merah berasal dari wilayah selatan Dan musuh bebuyutannya Henry berada di wilayah selatan Setelah dia menunggu badai berlalu Dia diam-diam akan menyelinap ke wilayah selatan lagi Untuk melakukan kejahatan dan membunuh Henry Justru karena itulah organisasi drachmar di wilayah selatan gagal membunuh pencuri merah Selama bertahun-tahun Situasinya kali ini sama Menghadapi organisasi drachmar yang mengejarnya Pencuri merah sudah melarikan diri ke daerah antara wilayah selatan dan timur Selama organisasi drachmar dari wilayah selatan terus melejarnya Dia akan menyelinap ke wilayah timur dan menghindari masalah Buk 2157 Hai wilayah timur Kalau begitu sepertinya kita harus bekerja sama dengan organisasi drachmar di wilayah timur Farid berkata sambil berpikir Tuan Cahyadi bermaksud anda akan menghubungi para ahli di sana untuk bekerja sama mengejar pencuri merah Iwan dengan cepat mengetahui rencana Farid Terakhir kali Poison Wilder menyelinap ke wilayah antara wilayah barat dan selatan Organisasi drachmar di wilayah barat meminta bantuan Dari organisasi drachmar di wilayah selatan dengan cara yang sama Dengan pencuri merah menyelinap ke area antara wilayah selatan dan timur Dia menduga Farid akan melakukan hal yang sama Ya itu benar pencuri merah itu terlalu kuat dan dia selalu bersembunyi Agak sulit untuk dihadapi hanya oleh orang-orang kita saja Jika kita memiliki ahli dari organisasi drachmar timur untuk membantu Itu akan lebih mudah untuk kita mengajar pria itu Ucap Farid dengan suara pelan Itu benar Namun menurutku itu tidak perlu Tuan Cahyadi Kenapa kamu tidak menyerahkan ini pada aku Aku akan menangani pencuri merah Iwan berkata setelah bersikir beberapa lama Dia sudah membuat rencana untuk mencoba memancing pencuri merah keluar Jika Farid mengundang ahli dari wilayah timur untuk membantu Pencuri merah mungkin akan melarikan Dewi ke wilayah timur Atau bahkan menginap ke wilayah lain jika menurutnya situasinya buruk Kalau begitu tidak mungkin Iwan bisa memancingnya keluar Jadi Iwan meminta izin Ingin Farid melupakan kerjasama dengan wilayah timur Apa kamu ingin berusaha dengan pencuri merah? Farid pun kaget mendengarnya Jelas tidak menyangka Iwan mau terlibat Ya tolong beri aku waktu beberapa hari Aku akan mencari cara untuk menghadapi pencuri merah Jika aku gagal Maka belum terlambat untuk meminta bantuan Kata Iwan serius Itu Farid menurutkan kening dan terlian sejenak Dia tahu kemampuan Iwan Baik Asmedius dan Poison Wilder dari delapan penjahat sudah jatuh ke tangan Iwan Memang butuh sedikit keberuntungan di pihak Iwan untuk membunuh keduanya Tapi keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan Jika dia menyerahkan masalah ini kepada Iwan Iwan mungkin akan beruntung lagi dan menciptakan kajaiban lain Namun dia dengan cepat menghilangkan anggapan itu Pencuri merah sudah berada di tahap menengah yang munah Dia jauh lebih kuat daripada Asmedius dan Poison Wilder Iwan berhasil masuk ke alam yang munah dengan bantuan pil sembilan matahari Tapi dia masih jauh lebih lemah daripada pencuri merah Biarpun Iwan beruntung, dia tidak menyangka Iwan akan mampu membunuh pencuri merah sendirian Itu terlalu beresiko, hampir tidak ada peluang untuk berhasil Iwan lupakan saja, pencuri merah terlalu kuat, kamu bukan tandingannya Kamu tidak boleh terlibat dalam hal ini Farid memikirkannya sejenak dan segera mengambil keputusan Karena Iwan sangat berbakap dan muda Farid berharap akan masa depan Iwan dan potensinya Dia tidak ingin Iwan mengambil resiko apapun saat berurusan dengan pencuri merah Farid khawatir Iwan akan tergelincir dan bahkan jatuh ke tangan pencuri merah Itu akan menjadi kerugian yang tragis Daripada itu, jauh lebih aman baginya untuk memberitahu Organisasi Drakmar Wilayah Timur untuk bekerjasama mengejar pencuri merah Bab 2158 Tapi, melihat Farid menolak sarannya, Iwan tetap tidak mau menyerah Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Iwan diselah oleh Farid Tidak ada yang perlu didiskusikan, masalahnya sudah selesai Farid berkata dengan suara tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi Baiklah hal begitu, Iwan membuka mulutnya dan berhenti di situ Farid sudah mengambil keputusan, jadi tidak banyak yang bisa Iwan katakan Selanjutnya, Farid berencana bekerja dengan para ahli Organisasi Drakmar Timur Untuk menangani pencuri merah, itu bukanlah rencana yang buruk Jika kedua, Organisasi Drakmar yang bekerjasama mampu menangani pencuri merah Maka itu akan luar biasa Sebaliknya, jika mereka gagal menangani pencuri merah Belum terlambat baginya untuk melakukan sesuatu setelah itu Tentu saja jika pencuri merah melarikan diri ke wilayah lain Akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi pria itu Dia tidak punya pilihan lain dalam hal ini Tuan Cahyadi ini sudah larut, jika Anda tidak memiliki perintah lain, saya permisi dulu Iwan pergi setelah itu Iwan, Anto, dan Harun kemudian keluar dari ruangan Farid Saat berada di luar, Iwan tak lupa mengingatkan Anto dan Pak Harun Untuk diam-diam merilis kabar Henry bergabung dengan grup Bio Farma Meskipun Farid sudah memutuskan untuk bekerja dengan Organisasi Drakmar Wilayah Timur Iwan masih memiliki kesempatan untuk memancing Pencuri merah keluar sebelum mereka tiba dan menyingkirkan pria itu Bukankah itu lebih baik? Namun waktu adalah hal yang paling penting Akan sangat beruntung jika pencuri merah itu akan tertipu dalam waktu sesingkat itu Sementara di halaman utama bersama keluarga Broto, Boselatan, Kroni Selta beberapa toko inti keluarga Broto semuanya berkumpul di sana Menunggu kabar dari ketiga penjaga Yaitu penjaga ketiga, penjaga kelima, dan penjaga keenam Boselatan dan Roni di dintu tena Sementara yang lain, dunduk di kanan dan kiri Ada apa sudah lama sekali kenapa mereka bertiga belum kembali untuk melapor Boselatan berdiri dengan tidak sabar ketika dia menemukan bahwa mereka bertiga sangat terlambat Untuk menghadapi Iwan, dia sengaja meninggalkan penjaga ketiga, kelima, dan keenam untuk membunuh Iwan Namun hari sudah mulai gelap dan tidak ada kabar sama sekali Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi Ayah, makinkah terjadi sesuatu pada mereka bertiga? Roni dengan ekspresi gelap di wajahnya Lengannya sedang digendong pada saat itu Selama kampanye penjualan grup Bio Farma, lengan Roni terluka Namun dia adalah seorang praktisi berdiri yang kuat Kondisi debunya lebih baik daripada orang biasa Dan lengannya tidak terluka parah Setelah beberapa kali perawatan, cederanya sudah stabil Namun semua itu hanya memperdalam kebenciannya pada Iwan Dia ingin mencabik-cabik Iwan Tentu saja tidak ketiganya luar biasa kuat Akan sangat mudah bagi mereka untuk menghadapi anak itu Tidak mungkin terjadi apa-apa pada mereka Seseorang lelaki tua berpenampilan megah di sebelah kanan Menggelengkan kepalanya dan berkata Orang tua itu adalah kepala dari enam penjaga Yaitu penjaga Alsa Bab 2.159 Kepala penjaga benar Iwan tidak memiliki dasar atau kekuatan apapun di wilayah selatan Dan ketiga penjaga bekerja dalam kegelapan Tidak peduli seberapa terampilnya Iwan Dia tidak akan bisa menghindarinya Para ahli lain dari keluarga Bloto dengan cepat setuju Untuk pandangan kepala penjaga Mereka semua tahu betapa kuatnya penjaga ketiga, kelima, dan keenam Khususnya penjaga ketiga yang sudah berada di tahap yang mau Dia sudah dianggap sebagai salah satu praktisi beladiri terbaik di wilayah selatan Sedangkan Iwan hanyalah salah satu generasi muda Paling-paling keahliannya seharusnya hanya setingkat roni Berada di tahap menengah alam augana Meskipun Iwan memiliki harta pertahanan tahap alam augana puncak Atau tahap sumi yang munah Ketiga penjaga memiliki kekuatan lebih dari cukup Di antara mereka untuk menangani harta karun itu Mereka tidak mengira bahwa Iwan akan mampu menghadapi kelompok penjaga ketiga Hanya dengan satu harta karun pertahanan Itu adalah gegasan yang tidak masuk akal Ya, kamu benar Mungkin saja mereka bertiga hanya tertunda karena belum menemukan waktu yang tepat untuk bertindak Bahkan mungkin mereka sudah berhasil dan sedang dalam perjalanan pulang Bos latang mengangguk dan berkata merasa bahwa semua orang benar Ia tahu betul bahwa Iwan berani melawannya hanya karena keluarga Gumilar dan keluarga Hugis melindungi pria itu Namun dorongan penjualan telah berakhir Dan keluarga Gumilar serta keluarga Hugis seharusnya sudah pulang Tanpa pelindungan kedua keluarga tersebut Iwan hanyalah seekor semut tanpa dukungan apapun Ia akan ditangani dengan mudah Dengan kekuatan kelompok penjaga ketiga Iwan tidak mungkin punya peluang Tentu saja tidak ada hal yang mutlak di dunia ini Dia mencoba menghadapi Iwan beberapa kali sebelumnya dan gagal Dia sedikit khawatir jika terjadi sesuatu saat kelompok penjaga ketiga mencoba membunuh Iwan Namun dia memikirkannya dengan cara lain Bahkan jika sesuatu terjadi dan mereka gagal membunuh Iwan Dengan keahlian mereka seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri Pada akhirnya tidak peduli seberapa terampilnya Iwan Dia hanya bisa menghindari pembunuhan Tidak mungkin dia bisa membalikan keadaan dan membunuh mereka pertiga Kedengarannya tidak mungkin sama sekali Dengan mengingat hal itu dia menjadi lebih tenang Dia segera merasa bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal Namun sebelum dia bisa tenang sesuatu mengejutkannya terjadi Pada saat itu mereka mendengar langkah kapi yang panik Seseorang anggota keluarga Broto berlari masuk dari luar dengan ekspresi panik Buslatan, buslatan, tuan ini sangat buruk Kelompok penjaga ketiga mereka Dia itu berkata sambil terengah-engah Sebelum dia bisa menyelesaikannya Dia tiba-tiba diselah oleh kerumunan Penjaga ketiga? Apakah mereka sudah kembali? Kepala penjaga dan nyawainya senang mendengarnya Mereka merasa kelompok penjaga ketiga mungkin sudah menyelesaikan tugas mereka dan kembali Mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain Apa yang terjadi dengan penjaga ketiga? Buslatan bertanya dengan serius Berbeda dengan yang lain, Buslatan melihat ada yang salah dengan ekspresi pria itu Dia mulai merasakan perasaan tidak enak di hatinya Bab 2160 Tuan, saya baru saja menerima kabar Bahwa penjaga ketiga, penjaga kelima, dan keenam Semuanya telah dibawa ke organisasi drachmar Organisasi drachmar wilayah selatan juga telah mengumumkan Bahwa mereka akan memenjarakan mereka berdikia Pria itu berkata jujur Apa? Saat hal itu dikatakan seluruh tempat terdiri kaget Mereka semua mengira kelompok penjaga ketiga seharusnya sudah kembali dengan kemenangan Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga tidak hanya gagal Mereka juga ditangkap oleh organisasi drachmar Itu membuat mereka benar-benar lengah Jelas sekali betapa terkejutnya mereka Tentu saja bukan hanya mereka yang terkejut Bahkan bul selatan pun benar-benar terkejut dengan berita tersebut Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi Bagaimana kelompok penjaga ketiga ditangkap oleh organisasi drachmar tanpa alasan Bul selatan bertanya pada pria dengan ekspresi gelap di wajahnya Dia memerintahkan kelompok penjaga ketiga untuk tetap tinggal dan membunuh Iwan Itu tidak ada hubungannya dengan organisasi drachmar Namun mereka tidak hanya gagal dalam tugasnya Mereka bahkan jatuh ke tangan organisasi drachmar wilayah selatan Dia tidak bisa mengerti bagaimana organisasi drachmar bisa terlibat Itu benar mengapa para ahli organisasi drachmar membantu Iwan menangani mereka bertiga tanpa alasan Kedengarannya tidak masuk akal Mendengar apa yang dikatakan bul selatan Troni dan para ahli lainnya menyadari sesuatu Setelah itu mereka bertukar pandangan tidak yakin satu sama lain Jelas sekali mereka semua mengira ahli organisasi drachmar muncul untuk membantu Iwan menangkap ketiganya Kalau tidak, tidak mungkin mereka gagal membunuh Iwan Mengingat betapa kuatnya mereka Namun Iwan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan organisasi drachmar Mengapa mereka tiba-tiba membantu Iwan menghadapi kelompok penjaga ketiga Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami Tuan, berdasarkan informasi kami, kelompok penjaga ketiga ditangkap oleh ahli organisasi drachmar Bukan ditangkap oleh mereka, melainkan Iwan Setelah itu dia membawa mereka untuk diadili Apa, katamu? Iwan menangkap mereka bertiga, bagaimana mungkin? Mendengar itu, bos selatan dan semua orang di sana terjengang Mereka tahu tentang kekuatan organisasi drachmar Jika organisasi drachmar bergerak untuk menangkap kelompok penjaga ketiga Maka tidak ada yang perlu dikatakan Mereka lebih dari mampu melakukan hal itu Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa organisasi drachmar tidak menangkap mereka bertiga Melainkan Iwan sendiri, sungguh sulit dipercaya Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak mendengarnya sendiri Ah, itu tidak mungkin Iwan sangat lemah bagaimana dia bisa menghadapi kelompok penjaga ketiga Bos selatan mengungkapkan keraguannya Ya, itu benar Iwan hanyalah orang lemah tanpa kekuatan atau latar belakang apapun Bagaimana dia bisa begitu mampu Yang lain berkata dengan tidak percaya Ya